Ini contoh pejantan yang Nah ini contohnya nih sahabat nih Ini contoh anakan cupan Oke Assalamualaikum Wr Wb Sahabat dosen petani kita masuk ke part kedua Bagian kedua cerita tentang cupang Kita akan bicara tentang cara Atau tips breeding untuk sahabat Yang masih pemula Jadi kita mau tanya tips untuk pemula Cara breeding ikan cupang Buat kamu yang belum menonton video part pertamanya Nanti linknya saya taruh disini Silahkan langsung di klik Untuk menonton video part pertamanya Dan kalau mau nonton cara breedingnya aja Ya udah tepat nih disini Oke simak penjelasannya Dari awal hingga akhir Jangan dicepet-cepetin biar gak gagal paham Nanti malah gak dapet ilmunya Simak sampai habis tentunya Kemudian juga buat kamu yang belum subscribe Silahkan subscribe dulu Dukung channel dosen petani Agar terus berkembang Sehingga bisa terus memberikan informasi Tentang pertanian pertanakan dan perikanan Yuk langsung kita simak Cara breeding ikan cupang Khusus untuk pemula Oke jadi persiapan pertama itu Media breedingnya Bang ya Media breeding itu Disiapin bagi kecil kayak gini ya Oke kita masih sama Bang Ayan nih Breedernya cupang Oke kemudian baginya diapain Bang? Di kisi air Oke Kita coba simulasikan Bisa terlalu penuh ya? Cukup segitu kali ya? Oke Kemudian Ini airnya boleh Air ledeng biasa gak Bang? Boleh Boleh ya? Kalau bisa jangan ngandung klorin airnya Jangan ngandung Klorin Klorin Oke kaporit? Iya kaporit masuk Oke siap Kemudian udah nih Medianya Terus Nah ini apa nih Bang? Kalau emang pakai air ledeng harus diendapin dulu Oh gitu Berapa lama? Ini air ketapang Eh sari Satu sampai tiga hari lah Satu sampai tiga hari Ketapang fungsinya apa Bang? Buat netralin pH Oke Netralin pH Ini air ketapang nih sahabatnya Oke Kemudian Bang? Garam Digaram ya? Iya garam ya Garam akurium Oh garam akurium Oke Ini kita masih di tahap awal nih Persiapan media breedingnya dulu Ini kalau garam fungsinya kan buat ini Buat netralin apa? Anti jamur juga nih Bang ya? Anti jamur Oke Ini garamnya Nurunin kaseman Oh diaduk biar rata Bang ya? Oke ini masih di tahapan persiapan media breedingnya Media kawinnya Nah kalau ini namanya apa Bang? Maintain blue Maintain blue Obat biru Oke Ada yang ngomongnya obat biru Obat biru ya? Iya Ini juga ditambahin ke media kawinnya Ke media kawinnya cupang Jadi ada tiga bahan tuh tadi Ada air ketapang Kemudian garam akurium Dan ini Maintain blue namanya Gak usah banyak Oke Gak usah banyak nih sahabat Ini satu atau dua tetes nih Untuk ukuran baki segini nih Nah masih diaduk lagi Oke Nah kemudian media tanam ini Mesti diendapin sehari Bang? Iya sehari apa dua hari Satu atau dua hari nih Seminimnya tuh satu hari Satu hari? Nah ketika sudah satu hari Baru dia siap untuk jadi media Media Breeding ya Bang? Tandanya sudah siap apa Bang? Ada perubahan kah di warna air atau gimana? Kalau di tanda ini? Tanda dia sudah siap untuk dimasukkan indukannya? Tidak ada tanda sih? Jadi buat pemula menggunakan plastik Iya menggunakan plastik Oke Dia bisa mengontrol ini Telur telurnya Oh gitu Telur dahli Ntar pakai ini Pakai daun ketapang Oke jadi Ini informasinya gini sahabat nih Ini Nanti kan Hojantannya dimasukin tuh Nah untuk kontrol telurnya Untuk dia bikin sarang Itu kalau untuk bermula Direkomendasikan gunakan plastik bening kayak gini Tujuannya Biar lebih gampang untuk Kontrol telurnya Nanti kalau sudah pakar Itu boleh pakai daun ketapang kayak gini Pokoknya ada media lah untuk dia Bikin sarangnya gitu Bang ya Oke Jadi disini kita Contohin pakai plastik Nah cukup segitu tuh ukuran itu Oke Terus ditaruh di situ Nah setelah ini Ini sudah selesai Bang Berarti Untuk media breedingnya Baru Setelah itu masukin jantan ya Oke Jadi seperti ini sahabat Ini penjelasan tentang Apa saja medianya tadi udah Kemudian juga ditambahin nih Untuk kontrol telurnya Terus Pastiin ikan dalam keadaan sehat lah Oke Pastiin ikan dalam keadaan sehat Jantan dan bukit lah ya Oke Ini kita Kita contohin aja nih sahabatnya Nah ini Ini pejantan Bang ya Nah ini contohnya Tanda dia sehat Bang? Linca? Linca ya Ini kondisi sehat ini Bang ya? Sehat Oke Nah ternyata ada nih contohnya nih sahabat nih Ini contoh Pejantan yang dalam kondisi siap kawin Jadi informasi dari Bang Aion Tanda kalau pejantan siap kawin itu adalah Dia bikin buih kayak gini nih Tuh kelihatan buihnya ya Ini tanda dia siap untuk kawin Untuk pejantan ini Bang ya Oke Nah betina Sama Bang tandanya? Sama Oh gitu Jadi Baik cupang jantan maupun betina Tanda dia siap kawin Itu adalah dia bikin buih kayak gini nih Dalam wadahnya Oke Dia dapat informasi baru lagi tuh Terus pastiin juga cekanya full telur Nah Kemudian pastikan juga Kalau betinanya full telur Tandanya apa Bang? Ini Telurnya Perutnya ada gendut kayak gini Oh gitu Dari ukuran perut berarti Bang ya Oke Jadi beda Bang Kalau misalnya yang full telur Sama yang belum full telur Itu beda ya Di ukuran perut Bang ya Oh iya perutnya buncit gitu Bang ya Oke Semoga kelihatan ya sahabat ya Jadi itu tandanya tadi Nah itu tanda kalau Si bapakan dan indukan ini Sudah siap untuk dikawinkan Sudah kalau ikan dalam keadaan sehat Sudah kalau yang bagusnya Sudah bikin sarang nih Lan Cuman kalau dia gini Sudah dimasukin aja juga Gak apa-apa Belum bikin sarang juga Oh gitu Jadi sebaiknya sebelum dicampur Itu biarkan dulu Pejantannya buat sarang dulu Bang ya Sebaiknya Oke Tapi karena memang kebetulan ini Belum ada yang buat sarang Jadi kita coba gambarkan Dan kita jelaskan aja nih Nah setelah ini Bang Kemudian Telurnya bakal kelihatan ya Bang ya Di media ini Setidaknya Nah itu sebabnya Untuk pemula Rekomendasikan gunakan plastik bening Biar bisa kontrol telurnya Oke siap Bang Kira-kira sampai segitu tuh Penjelasan tentang Bagaimana cupang dia breeding Nah Pasca breeding Setelah Menetas Itu disini ada banyak nih Contohnya Kayak gini juga Oke Setelah menetas Bang Nanti dipisahkan Sebelum menetas Sebelum menetas Indukannya dikeluarin ya Oke nanti Sebelum menetas Ini betinanya dikeluarin Kemudian Pejantannya yang merawat Paling lambat tuh Tiga hari Tiga hari ya Bang Tiga hari ya Oke Seminimnya dua hari Oke Karena memang belum ada kondisi Yang kita bisa gambarkan Ceritanya gitu Female yang diangkat Ceweannya Oh yang female ya Yang betina Bang ya Oke siap Oke sahabat dosen petani Itu tadi informasi Dari Bang Ayan Tentang tips Atau cara breeding Ikan cupang Khusus untuk pemula Nah Semoga informasinya Bermanfaat Yang penting Ditontonnya Jangan dicepet-cepetin Biar gak ada yang miss Informasinya Terima kasih Sudah menonton Sampai akhir video ini Kalau misalnya Ada masukan Atau saran Silahkan tinggalkan Di kolom komentar Kemudian Jangan lupa Untuk selalu dukung Channel dosen petani Dengan cara klik Like Comment Share Dan subscribe Tentunya Oke Sampai jumpa Di informasi selanjutnya Saya Alan Hostnya channel dosen petani Mohon maaf Jika ada hal-hal yang salah Silahkan dikoreksi Lewat kolom komentar Akhir kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Selamat menekin Sampai jumpa di News